Intro Keunikan ini menjadi ciri khasnya sebagai tukang becak di pelabuhan Sri Bintan Pura. Berkat topi SD-nya, Bapak Suparmo lebih dikenal oleh rekan-rekannya yang satu profesi dengannya. Dan mempunyai relasi yang sangat luas dari relasi pelabuhan dan sampai ke toko-toko yang berada di pasar. Walaupun sebagai tukang becak, Bapak Suparmo telah memiliki anak sarjana dan memiliki beberapa rumah, serta beberapa tanah dari hasil sebagai tukang becak di pelabuhan Sri Bintan Pura. Memakaian topi SD ini berapa lama, Pak? Sudah tahun 1971 sampai sekarang, Pak. 1971 ya? Iya. Dulu waktu pertama masuk ke Tanjung Pinang, saya cari kayu api pertama. Sama kedua, saya jualan es sama jualan kue. Jualan kue, Pak ya? Iya. Anak berapa, Pak? Anak empat, Pak. Anak empat, sarjana semua, Pak ya? Dan dua, kuliah S1-2. Dan nomor tiga sama nomor empat. Suparmo mengatakan, ia memakai topi SD tersebut dari tahun 1971 sampai hingga sekarang. Suparmo menuturkan, sebelum menjadi tukang becak di Tanjung Pinang, ia bekerja mencari kayu api dan penjual es. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.